Guys, sepertinya itu pengiriman pizza. Ayo ke sini. Halo semuanya. Apa kalian pesan pizza? Lihat betapa besar dan lezatnya itu. Selamat menikmati. Keren. Oh, terima kasih. Tunggu. Itu belum semuanya. Aku masih punya pizza lain untuk kalian. Nah, tapi hati-hati. Jangan hancurkan aku. Wow, aku belum pernah melihat pizza sekecil itu. Dan itu tentu saja belum semuanya. Lihat ke atas. Guys, aku punya pizza raksasa untuk kalian. Waduh, hati-hati. Dia sangat berat. Wow, di mana kita? Selamat datang di Multidoo. Apa? Kenapa kalian punya lebih banyak permain daripada aku? Ini tidak adil. Aku cuma punya sekotak kecil tiktok. Dan aku punya seluruh permainan yang bisa aku pakai untuk mendapatkan permain. Guys, aku beruntung hari ini. Aku punya mesin permain karet utuh. Oh, astaga. Baiklah, aku akan makan duluan. Lagipula, itu tidak akan makan banyak waktu. Dan aku sangat suka tiktok. Jadi, aku tidak akan menunggu. Ya, ini sangat lezat. Dan aku akan makan semuanya sekaligus. Oh, tidak. Sepertinya permainnya masuk ke tenggorokan yang salah. Tolong. Quentin, tunggu. Aku akan menyelamatkanmu. Ayo sedikit lagi. Hei. Itu tadi sakit. Oh, maaf. Sophie baru saja menyelamatkanku. Apa yang kamu tunggu? Saatnya mencoba permain. Nah, itu aku setuju. Sebelum aku mencoba manisan ini, aku harus mengambilnya. Ayo, ayo. Kamu pasti bisa. Ayo sedikit lagi dan... Hooray, aku berhasil. Selamat. Itu kerja bagus. Hooray. Terima kasih, teman-teman. Dan sekarang aku bisa makan permainnya. Hmm, ini sangat lezat. Nah, sekarang giliranmu, Sophie. Akhirnya. Aku tidak perlu bekerja. Yang harus aku lakukan hanyalah memutar kenopnya. Wah, aku tidak sabar untuk mencobanya. Ternyata ini bukan permain biasa, tapi permain karet. Dan betapa senangnya aku punya seluruh akuarium permain karet berwarna ini. Aku bisa mengunyah sebanyak yang aku mau. Dan membuat gelembung besar yang luar biasa. Hei, aneh. Kenapa dia berhenti bekerja? Oh, ayolah. Permain karet di mana kamu? Oh, hei hati-hati. Kenapa jadi tiba-tiba begini? Oh, ini sakit. Oh, itu dia permain karetnya. Semuanya keluar dari sana. Dan aku bisa makan langsung. Oh, ini sangat licin. Mungkin Sophie perlu dibantu. Sepertinya dia juga sangat menyukainya. Atau tidak lagi. Permain karet. Ada di mana-mana. Sophie, kamu sangat lucu. Dan lagi, aku yang paling tidak beruntung. Aku tidak akan kenyang dengan donat sekecil itu. Ya, aku bahkan tidak bisa merasakannya. Tapi dengan aku bahkan tidak ada apa-apanya. Lebih dari yang ada dijual di kedai kopi manapun. Ya, tapi tidak ada yang sebanding dengan raksasa ini. Oh, ya. Dibandingkan dengan dia, milikku tampak lebih menyedihkan. Kamu bahkan tidak bisa melihatnya tanpa kaca pembesar ini. Baiklah. Berhenti buang-buang waktu. Saatnya mencoba. Enak. Tapi cuma sedikit. Ya, kasihan kamu, Quentin. Untung anakku masih menunggu aku. Sekarang aku akan melahapnya. Oh. Mungkin inilah kesempatanku. Aku dapat. Tidak, jangan. Itu milikku. Ayo, kembalikan sekarang juga. Aku sangat lapar. Oh, tetap saja aku dapat setengah. Ini lebih baik daripada tidak. Guys, saranku kalian jangan pernah memutar donat di atas jari. Atau temanmu akan mengambilnya darimu. Donat itu akan hilang. Tapi donatnya enak. Dan raksasaku masih menungguku. Sepertinya aku tahu cara yang bagus untuk memakannya. Aku bisa meletakannya di leher. Memelintirnya dan perlahan-lahan menggigitnya. Wow, itu sangat cepat. Namun setelah itu kepala mungkin mulai berputar. Oh. Guys, kenapa kalian jadi berempat? Tadi kan ada dua. Sesuatu membuatku merasa tidak enak. Ternyata itu bukan cara makan donat yang paling sukses. Aku suka banget Oreo. Tapi aku cuma dapat yang kecil. Dan punya aku standar. Balik juga. Wow, Sophie. Bagaimana kamu bisa makan kue seperti itu? Aku tidak tahu. Tapi pasti aku akan melakukannya. Oh, ini pasti sangat enak. Teman-teman, aku akan jadi yang pertama. Aku akan menghabiskan sesudahan Oreo ini secepatnya. Oh, aku punya ide. Aku tahu cara memperbesar kueku. Nah, lihatlah. Itu lebih baik. Tentu saja itu belum cukup. Tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Hmm, enaknya. Bagus. Dan sekarang giliranku. Karena susu sangat baik untuk Oreo, kenapa aku tidak menculupkan ke kue saja dalam gelas? Oh, tidak. Sepertinya aku sedikit berlebihan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Hmm, tapi tunggu dulu. Aku punya ide yang lain. Aku akan mengaduknya dan menjadikannya susu coklat. Itu pasti adalah ide yang sangat hebat. Oh, enaknya. Itu tadi luar biasa. Aku sangat menikmatinya. Sophie, sekarang giliranmu. Oh, kau punya yang sangat besar. Aku bahkan tidak tahu bagaimana memasukkannya ke dalam gelas raksasa ini. Hmm, aku harus berpikir. Hei, tunggu. Kemana kamu pergi? Tunggu, Oreo. Aku ingin makan kamu. Hei, berhenti. Ayolah. Aku jadi lalah. Kue itu kembali. Hei, tidak. Hei, berhenti. Hei, berhenti. Oh, aku sangat lapar. Sopar. Aduh. Oh. Itu tadi sangat tidak menyenangkan. Dan kuenya rusak. Tapi apa bedanya? Ini tetap lezat dalam bentuk apapun. Oh, tidak. Jangan ikan. Aku tidak tahan. Oh, temanku. Jangan bicara. Pemandangannya saja sudah membuatku muak. Oh, lihatlah. Kalian masih beruntung. Bagaimana aku akan memakan ini? Aku pasti akan sakit. Ya, itulah adanya. Aku siap makan duluan. Semoga berjalan lancar. Dauhkan jari-jarimu dari sini. Ya, kami percaya padamu. Wah, sekarang mulutku terasa seperti tempat sampah. Sekarang aku. Aku juga ingin menyikirkan kengerian ini secepat mungkin. Oh, aku bahkan tidak mampu mendekatinya. Oh, itu sangat mengerikan. Oke, aku berhasil. Sophie, sekarang aku tahu apa yang kamu maksud. Dan aku tahu bagaimana melakukan ini semuanya. Aku akan menutup mulut kalian. Oh, sepertinya ada lubang lainnya. Tapi baiklah, aku harus menutup hidungnya juga. Oh, dari telinga juga. Nah, sekarang juga harus ditutup. Nah, sekarang itu bagus. Quentin, sekarang giliranmu. Astaga, itulah yang aku tidak ingin. Tapi tidak banyak yang tersisa. Aku akan menyelesaikan tugas ini sampai akhir. Astaga, aku tidak menyangka akan makan semua ini. Oh, itu bau banget. Aku akan pingsan di sini. Ayo sedikit lagi. Aku anak laki-laki dan aku pasti bisa mengatasinya. Lihatlah bagaimana aku bisa melakukan ini. Aku akan mual sekarang. Tinggal kepal aja. Aku pasti bisa. Wah, itu tadi sangat sulit. Aku hampir tidak mampu mengatasinya. Dan juga sangat bau. Hei, apa kalian baik-baik saja? Wow, ramen coklat. Ini sangat enak. Hooray, aku dapat ukuran yang lebih besar. Aku suka mie. Wah, itu dia porsinya. Keren abis. Itu semua untukku. Aku tidak akan berbagi dengan siapapun. Baiklah, aku mau makan duluan. Sendok tidak akan membantu di sini. Aku akan mengambilnya dengan jariku. Mari kita coba. Hmm, enaknya. Mie coklat ini akan menarik bagi semua orang. Dan pasta itu hanya punya warna yang tidak biasa. Itu sangat manis, tapi cepat habis. Oh, aku mau lagi. Maukah kamu berbagi denganku? Hmm, apalagi ini? Mary berencana makan mie dengan sumpit. Apa kamu tahu cara pakainya? Oh, ternyata dengan bantuan mereka, kamu bisa mengambil banyak pasta dan makan langsung. Hmm, Jess memutuskan untuk memotong beberapa pasta dari temannya. Dia bahkan tidak menyadarinya. Lihat, ada yang mau curang selama tantangan. Tapi Mary tidak melihatnya. Hal itu melanggar aturan, tapi kamu bisa makan mie yang lebih enak. Kerusakan berhasil. Dan Mary masih tidak menyadarinya. Nah, sepertinya dia mau terus makan. Dan mau lanjut aja. Aha, tertangkep pencurinya. Jadi, disitulah pas aku pergi. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Itu bagianku. Lebaskan, aku akan memakannya sendiri. Oh ya, Mary berubah jadi monster. Sungguhan, siapapun akan jadi binatang gua saat dia makan mie. Lihat saja bagaimana dia melahap ramennya. Mary, kamu seperti monster. Ya, dan monster ini makan semua mie-nya. Mary ingin makan lebih banyak dan dia meraih paket berikutnya. Oh, tidak. Itu bukan milikmu. Emma akan makan gilirannya. Hmm, tapi sepertinya garpu itu terlalu kecil untuk paket sebesar itu. Kita harus memikirkan hal lain. Kalau tidak, kita akan ada di sini sepanjang malam. Sepertinya, dia sudah mulai bosan dengan mie dengan cara seperti itu. Dan, sepertinya dia punya ide. Oh wow, Emma ternyata ingin lebih memanaskan mie-nya. Kurasa aku mulai mengerti apa yang dia rencanakan. Tapi, terlihat masih aneh. Baiklah, kita tunggu sebentar. Oh, ternyata dia mau membuat sup dari coklat. Semua mie jadi meleleh dan akan jadi sup yang sangat banyak. Ya, itulah yang dia inginkan. Itu pasti jadi coklat yang sangat lezat. Dan porsinya tidak akan tertandingi oleh siapapun. Emma sekarang akan minum semuanya dari tepiannya. Lihat saja sup coklat memenuhi semuanya sampai penuh. Emma harus hati-hati. Ya, sepertinya itu sangat berat dan sekarang dia akan jatuh. Ternyata lebih berat dari yang kita duga, Emma. Kamu baik-baik saja. Oh, sepertinya dia masih senang walaupun jatuh. Dan geng kita hanya bisa melihatnya dan siap lanjut untuk tantangan selanjutnya. Hari ini, Jess dapat sepotong permen karet Double Bubble. Dia sudah membayangkan betapa mudahnya dia akan melulus ujian ini. Dan Mary menerima paket yang sama, tapi ukurannya sedang. Itu adalah permen favoritnya. Dia sudah siap untuk makan. Tapi lihat saja permen yang sangat besar itu. Bagian Emma tidak akan dibagi dengan siapapun. Tapi jangan bermimpi untuk menyentuhnya. Karena Emma tidak akan berbagi dengan siapapun. Baiklah, aku akan mulai duluan. Lihat betapa indah warnanya. Sekarang aku akan makan dengan cepat. Oh, dan sekarang aku akan meniup gelembung. Lihat apa yang bisa aku lakukan. Oh, tidak berhasil. Permen karetnya terbang keluar dari mulutku. Tapi tidak apa-apa. Aku akan mencobanya lagi. Bagaimana kamu akan mengatasi tugasmu? Hmm, aku akan mengaturnya. Itu mudah. Pertama, aku akan merobat paketnya. Oh, ini rasa stroberi yang luar biasa. Aku akan makan sedikit demi sedikit. Oh, wow. Minatang buas itu terbangun dari dalam diri Mary lagi. Dia menjijali mulutnya dengan permen karet. Dengan cepat, Mary mengesahkan bagiannya. Tunjukkan pada semua orang cara meniup gelembung dengan meragus, Mary. Kamu butuh lebih banyak permen karet untuk meniupnya. Oh, ternyata sangat besar. Tapi dia juga gampang meledak. Mungkin Jess tidak bisa meniup gelembung karena tidak cukup permen karet. Oke, aku selesai. Akhirnya sekarang giliranku. Aku penasaran berapa lama waktu yang aku perlukan untuk membuat double bubble sebesar itu. Emma memutuskan untuk makan. Aku memandangnya sekarang dengan cara yang seperti teman-temannya. Bagaimana kemakan-makan permen karet terbeda itu? Wah, dan Emma punya bagian yang sangat besar hanya yang dia dapatkan. Dia punya gigi yang sangat tajam dan bagaimana semua itu bisa masuk ke dalam mulutnya. Itulah monster pemakan yang sebenarnya. Sekarang dia akan menunjukkan bagaimana cara meniup gelembung. Nah, Emma sudah bersiap. Sekarang dia akan menunjukkan pada semua orang apa yang bisa dia lakukan. Kita tunggu sebentar dan itu dia hasilnya. Gelembung yang sangat besar. Tapi sepertinya Mary punya rencana jahat di sana. Dan Jess bahkan punya jarum khusus untuk melakukan rencana itu. Oh, bersiaplah Emma. Kejutan itu akan segera datang untukmu. Bam! Kemana perginya Emma? Itu adalah lubang di dinding. Oh, ledakan itu sangat kuat sehingga Emma menghancurkan dindingnya. Kaktusnya kecil tapi sangat berduri. Oh! Sangat kecil tapi tidak kalah berduri. Oh, dan apa lagi yang dimiliki Emma? Ini besar banget. Apa yang harus aku lakukan dengannya? Seseorang selamatkan aku. Sekarang aku tidak iri pada mereka. Tapi kita harus memulai tantangannya. Dan Jess sudah punya ide. Wow, itu pedang samurai sungguhan. Sangat tajam sampai bisa memotong apa saja jadi berkeping-keping. Jess memutuskan untuk memotong kaktus untuk dapat bubur. Itu ide yang hebat. Apa kalian pernah mencoba kaktus? Penasaran seperti apa rasanya? Sekarang Jess akan tahu. Nah, hanya sepotong kecil. Dan... Tuh, ternyata rasanya sangat mengerikan. Aku tidak mau ulang ini lagi. Tidak, sudah cukup. Nah, sekarang geriran Mary untuk datang dengan hidangan kaktusnya. Dan dia akan memakai blender untuk membantunya. Mary ingin membuat smoothie kaktus. Ngomong-ngomong, smoothie adalah minuman yang sangat sehat. Benar, lebih baik membuatnya jadi sesuatu yang enak. Misalnya buah beri dan buah-buahan. Tapi yang jelas bukan dari kaktus. Ya, dan dalam smoothie kaktus, jarum bisa tersangkut. Nah, bagaimana? Apa itu enak, Mary? Dan rencana itu gagal. Tidak peduli bagaimana kamu memasak kaktus, itu tidak akan jadi lebih enak. Dan seperti yang aku bilang, ada jarum yang mengambang di smoothie ini. Mary yang malang lidahnya tertusuk. Tapi dia menyelesaikan tugasnya dan makan semua kaktusnya. Nah, apa yang dilakukan Emma? Baiklah, ayo Emma, kami menunggumu. Oh, apa yang harus aku lakukan? Ah, itu dia. Aku harus mencukur kaktus ini. Aku akan memakai strip fat ini. Aku hanya perlu menghangatkannya di tangan dan menempelkannya ke kaktus itu. Tidak ada yang memikirkan ini sebelumnya kecuali aku. Lagipula, hal yang paling mengerikan dari kaktus adalah durinya. Jadi kamu hanya perlu menghapusnya. Emma menaruh strip di seluruh kaktusnya. Mari kita lihat apa dia bisa memwujudkan idenya. Dengan satu gerakan tajam, kamu harus melepas strip. Dan itu dia. Wah, terjadi. Jarumnya terlepas bersama stripnya. Oh iya, hati-hati Emma. Jangan sampai menusuk dirimu sendiri. Aku belum pernah melihat kaktus botak sebelumnya. Oh, ternyata itu kerja bagus. Dan sekarang kaktus itu jadi botak. Kamu bisa mencobanya sekarang. Wow, itu adalah potongan yang sangat besar. Baiklah, Emma tetap bertekad untuk makan semuanya. Tekadnya sangat besar walaupun rasanya tidak enak. Oh iya, sepertinya dia sudah mulai merasakannya. Tapi dia tetap tidak akan menyerah. Dia akan makan semuanya sampai habis. Oh, bahkan teman-temannya sampai tidak bisa melihatnya. Oh, sepertinya dia tidak baik-baik saja. Aku takut membayangkan apa yang akan terjadi. Emma jadi hijau. Oh, teman yang malang. Awalnya semua dimulai dengan baik. Sepertinya dia perlu istirahat. Tapi jangan khawatir, Emma akan baik-baik saja di sana. Dia masih punya banyak tantangan di depan sana. Apakah kalian menyukai videonya? Maka subscribe Multidoo dan nantikan tugas baru untuk Emma, Mary, dan Jess. Sampai jumpa lagi. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton